ya assalamualaikum teman-teman kembali lagi ya kita restorasi kembali nih part 2 nya ya ini ada Oppo A3s buat kalian yang belum nonton part 1 nya silahkan ada di atas sini ya Oke kita lanjut teman-teman di sini ada buah handphone Oppo A3s ya dalam keadaannya LCD nya hancur teman-teman terlihat jelas ya kita jajal cas dulu ya Hai kira-kira kondisinya gimana oke teman-teman kita jajal cas ternyata masuk ya cuman LCD nya aja agak berantakan alias pada udah pecah ya udah pecah ya berarti bermasalah seperti biasa ada di LCD nya teman-teman lanjut aja ya kita restorasi Oke Oke teman-teman lanjut saya aja ya kita buka tutup belakang pertama seperti biasa kita buka sim injector ya dulu ya teman-teman oke lanjut kita buka backdoor atau casing belakangnya menggunakan kuku saja setelah semua sudah terbuka ya teman-teman waktunya kita buka baut kaleng yang ada di belakang sini ya teman-teman kita buka satu persatu ya jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman oke setelah bot sudah terbuka semua waktunya kita buka kalengnya teman-teman setelah kalengnya udah terbuka waktunya kita buka songket baterainya ya dan kita buka songket charger sebelumnya kita buka songket LCD kita tarik dulu baterainya teman-teman kita copot dulu baterainya dengan kita tarik saja nah seperti ini teman-teman setelah baterainya sudah tercopot kita buka dulu songket LCD nya ya teman-teman setelah itu kita tekan saja LCD nya biar LCD nya copot nah seperti itu teman-teman sebelum kita pasang LCD baru kita bersihin dulu ya menggunakan sikat kita sikat-sikat dulu aja nah ini dia teman-teman sudah beres ya sudah kita habis bersihin dari sisa-sisa lem ya teman-teman oke ini LCD barunya teman-teman sebelum kita pasang LCD barunya kita buka dulu nih segel LCD barunya ya teman-teman setelah segelnya sudah terbuka waktunya kita kasih lem ya teman-teman ini menggunakan lem LCD ya bukan lem korea atau lem power blue dia mah khusus ya teman-teman lem LCD kita sesuai rata aja teman-teman ngasihnya jangan terlalu banyak jangan terlalu dikit juga ya oke setelah di LCD nya sudah kita kasih lem lanjut kita kasih lem di frame nya ya teman-teman biar dia agak kuat ini dámًkan ya teman-teman selamat detik saya kasihzemkam nah setelah sudah kita kasih lem kita tunggu beberapa detik aja temen-temen biar lemnya tidak terlalu cair pas kita pasang oke ini waktunya kita pasang LCD barunya ya temen-temen kita masukin dulu soket LCD nya langsung kita pasin aja di dudukan frame ya temen-temen secara pelan-pelan jangan terlalu ditekan ya lanjut kita pasang songket LCD nya temen-temen setelah songket LCD terpasang lanjut kita pasang baterai nya ya kita coba nyalahin dulu temen-temen oke temen-temen sudah muncul waktunya kita pasang dulu nih kaleng belakangnya jangan sampai terlupa ya setelah kaleng belakang sudah terpasang waktunya kita baut kembali temen-temen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 selamat menikmati 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 selamat menikmati